Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya terungkap sosok ibu kandung tiap pemulung cantik Ternyata bukan keturunan orang sembarangan Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Sosok remaja yang masih duduk di bangku kelas 7 SMP Yakni Tia viral di media sosial Viralnya Tia karena ikut membantu sang ayah Untuk memungut barang bekas Sontak warganet menyebut Tia adalah pemulung cantik yang baik hati Hidupnya diketahui hanya tinggal bersama ayahnya saja Tia mengaku telah ditinggal ibunya sejak umur 2 tahun Meski memiliki paras yang cantik Gadis berusia 15 tahun tersebut tidak malu dengan profesinya Sebagai pemulung demi membiayai kehidupannya bersama sang ayah Tia berprofesi sama dengan sang ayah Yakni menjadi pemulung semenjak ia kecil Kini namanya populer setelah beberapa konten kreator terus memberitakan kisah hidupnya Namun berita yang mengepokkan warganet hingga kini Yakni Tia dikabarkan menjadi salah satu keluarga dari cendana Berita ini sempat menjadi tanggapan dari warganet Lewat pemberitaan salah satu kanal youtube Dari salah satu kanal youtube tersebut memberitakan Bahwa akhirnya tes DNA yang menyatakan Tia Ialah keluarga besar cendana telah keluar Hasil tes DNA telah menunjukkan bahwa Tia termasuk keluarga cendana Tulis sang narator yang menunjukkan bahwa Tia termasuk keluarga besar dari Pak Harto Video viral tersebut berawal saat publik menyoroti tentang kisah Tia yang memilukan Video tersebut pun menarik perhatian Pak Jokowi Sayangnya setelah video viral tersebut ditelusuri Tidak ada yang menjelaskan secara fakta bahwa Tia merupakan keluarga dari Presiden Soeharto Jadi dapat disimpulkan bahwa berita yang menyebut Tia merupakan salah satu keluarga cendana Adalah berita huak atau tidak benar Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!